Kisah para nabi adalah salah satu anugerah yang diberikan Allah kepada umat manusia Untuk diambil hikmah dan pelajarannya Salah satu kisah yang menarik perhatian adalah kisah Nabi Daniel Seorang nabi dari Bani Israel yang namanya tidak banyak disebut dalam Al-Quran Tetapi peran dan kehidupannya penuh dengan pelajaran berharga Nabi Daniel dikenal karena Mbukjizat yang menyertainya Salah satunya adalah ketika ia dilemparkan ke dalam kandang singa oleh Raja Nebuchadnezzar Namun tetap selamat berkat perlindungan Allah SWT Nabi Daniel adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah SWT Kepada Bani Israel pada masa yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan Beliau hidup setelah wafatnya Nabi Musa AS Di tengah-tengah masa yang sangat penting dalam sejarah Bani Israel Ketika mereka berada di bawah penjajahan kerajaan Babylonia Masa itu ditandai dengan runtuhnya kerajaan Yahudi di Yerusalem Dan pembangunan besar-besaran bangsa Yahudi di Babylonia Yang dikenal dengan istilah pembuangan Babylonia Nabi Daniel sendiri adalah seorang pemuda dari keturunan bangsa Bani Israel Yang dibawa ke Babylonia sebagai tawanan perang oleh Raja Nebuchadnezzar Bersama dengan beberapa pemuda lainnya Bersama dengan beberapa pemuda pilihan lainnya Nabi Daniel dibesarkan di istana Raja Dan dididik dalam ilmu pengetahuan Bahasa dan kebudayaan Babylonia Raja Nebuchadnezzar memiliki tujuan untuk menjadikan mereka sebagai pelayan setia di istana Mengingat mereka adalah pemuda-pemuda yang cerdas Dan memiliki potensi besar Namun meskipun hidup di lingkungan yang penuh dengan kesyirikan dan penyembahan berhala Nabi Daniel tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Di tengah-tengah lingkungan yang menekan Dan mencoba untuk menghapus identitas keagamaannya Nabi Daniel terus berpegang teguh pada ajaran tawhid Sebagaimana diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya Ia tidak tergoda oleh kemewahan istana atau kekuasaan yang ditawarkan kepadanya Melainkan tetap fokus pada misi kenabianya Yang membimbing kaumnya kembali kepada jalan Allah Keberanian dan keteguhan Nabi Daniel Diuji ketika Raja Nebuchadnezzar Memerintahkan seluruh rakyatnya termasuk para tawanan Untuk menyembah patung emas yang ia dirikan Barang siapa yang menolak akan dihukum mati Dengan cara dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala Namun Nabi Daniel dan beberapa rekannya menolak dengan tegas perintah tersebut Karena mereka tahu bahwa menyembah selain Allah adalah dosa besar Penolakan ini memicu kemarahan besar Raja Nebuchadnezzar yang memerintahkan agar mereka dilemparkan ke dalam perapian yang sangat panas Namun dengan izin Allah, api tersebut tidak membakar tubuh mereka Bahkan mereka tidak merasakan panas sama sekali Mujizat ini semakin mengukuhkan keimanan Nabi Daniel dan rekannya Serta membuktikan kepada Raja Nebuchadnezzar bahwa kekuasaan Allah di atas segalanya Nabi Daniel kemudian dikenal di seluruh kerajaan sebagai seorang yang memiliki hikmah dan kebijaksanaan yang luar biasa Khususnya dalam menafsirkan mimpi Kemampuannya ini menjadi penentu dalam hubungan antara dirinya dengan Raja Nebuchadnezzar Yang suatu ketika mengalami mimpi yang sangat mengganggunya Mimpi tersebut menggambarkan sebuah patung besar yang terdiri dari berbagai logam Yang kemudian hancur oleh sebuah batu yang jatuh dari langit Raja Nebuchadnezzar sangat terganggu oleh mimpi ini Dan memanggil seluruh ahli nujum, penafsir mimpi, dan orang-orang bijak di kerajaannya Namun tidak ada yang mampu memberikan penjelasan yang memuaskan Disinilah peran penting Nabi Daniel muncul Dengan bimbingan Allah SWT Nabi Daniel menafsirkan mimpi tersebut dengan tepat Bahwa patung itu melambangkan kerajaan-kerajaan besar yang akan muncul setelah kerajaan Babylonia Emas melambangkan Babylonia Perak melambangkan kekaisaran Media Persia Tembaga melambangkan Yunani Dan besi melambangkan kekaisaran Romawi Batu yang menghancurkan patung itu Menggambarkan kekuasaan Allah Yang akan mengakhiri segala kerajaan duniawi Dan mendirikan kerajaan yang abadi Penafsiran ini tidak hanya mengungkapkan kebijaksanaan Nabi Daniel Tetapi juga menyeratkan pesan ilahi tentang kefanaan kekuasaan duniawi Dan keagungan kekuasaan Allah Hal ini membuat Raja Nibukadnezar semakin menghormati Dan mengakui kebesaran Allah SWT Meskipun ia tetap teguh pada kepercayaannya sendiri Nabi Daniel pun diangkat menjadi salah satu penasihat utama Raja Dan diberikan banyak kehormatan Serta kekuasaan di kerajaan Babylonia Namun kemuliaan yang diterima oleh Nabi Daniel Tidak terlepas dari berbagai ancaman dan fitnah Dari para pejabat kerajaan lainnya Yang iri hati dan merasa terancam dengan posisinya Mereka merencanakan berbagai upaya untuk menjatuhkan Nabi Daniel Termasuk dengan menyusun intrik-intrik yang keji Meskipun demikian Nabi Daniel tetap berpegang teguh pada keimanannya Dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Dengan kesabaran dan tawakalnya Nabi Daniel berhasil melalui berbagai ujian tersebut Dan Allah senantiasa melindunginya Dari segala tipu daya musuh-musuhnya Kehidupan Nabi Daniel dipenuhi dengan berbagai ujian dan cobaan Yang menegaskan keteguhan iman serta kesetiaannya kepada Allah Meskipun hidup dalam kemewahan istana Raja Nibukadnezar di Babylonia Nabi Daniel tidak pernah lupa akan jati dirinya sebagai hamba Allah Yang diutus untuk membawa kebenaran Keimanan yang kokoh dan keteguhannya dalam menegakkan ajaran tawhid Justru membuatnya harus menghadapi ujian-ujian berat Yang datang silih berganti Menguji kesabaran, keikhlasan, serta ketabahannya Dalam menjalani misi kenabianya Salah satu ujian terbesar yang dihadapi Nabi Daniel Terjadi ketika Raja Nibukadnezar memerintahkan seluruh rakyatnya Termasuk para tawanan dari Bani Israel Untuk menyembah sebuah patung emas besar yang didirikannya di daratan Dura Patung tersebut merupakan simbol kekuasaan dan keagungan raja Yang ingin dipuja oleh seluruh rakyat Babylonia Siapapun yang menolak perintah ini Akan dihukum mati dengan cara yang mengerikan Dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala Perintah ini menempatkan Nabi Daniel dalam posisi yang sangat sulit Di satu sisi, ia hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang otoriter Yang tidak segan-segan menghukum mati siapa saja yang didapatu Di sisi lain, sebagai seorang Nabi yang beriman kepada Allah Nabi Daniel tidak mungkin tunduk kepada perintah yang bertentangan dengan keyakinannya Menyembah selain Allah adalah bentuk kemusrikan yang paling besar Dan Nabi Daniel sadar betul akan hal itu Baginya tidak ada kompromi dalam urusan keimanan Meskipun Yahwah menjadi teruhannya Dengan penuh kehormatan Nabi Daniel dan beberapa rekannya dari Bani Israel Menolak untuk menyembah patung tersebut Keputusan ini tentu saja memicu kemarahan besar Raja Nebuchadnezzar Raja yang terbiasa ditaati tanpa bantahan Merasa terhina oleh penolakan tersebut Terutama dari seorang tawanan Yang seharusnya tunduk sepenuhnya pada perintahnya Dalam kemarahannya, Raja Nebuchadnezzar Pemerintahkan agar Nabi Daniel dan rekan-rekannya segera ditangkap Dan dilemparkan ke dalam perapian yang telah dipanaskan berkali-kali lipat Hingga bahkan orang-orang yang mendekati perapian itu pun Mati terbakar oleh panasnya Nabi Daniel tetap tenang dan penutawakal Saat menghadapi hukuman ini Dalam hatinya ayahnya bersandar kepada Allah Yakin bahwa wapun yang terjadi adalah bagian dari takdirnya Ketika mereka dilemparkan ke dalam perapian Sebuah mukjizat besar terjadi Dengan kekuasaannya, Allah melindungi Nabi Daniel dan rekan-rekannya dari panas api yang mengerikan Api yang seharusnya membakar mereka justru tidak memberikan efek apapun Tidak ada luka, tidak ada rasa sakit Mereka berdiri di tengah-tengah api tanpa sedikitpun mengalami kerusakan Mukjizat ini menggetarkan hati Nebuchadnezzar Ia yang semula marah dan penuh amarah Berubah menjadi tergejut dan penuh kekaguman Raja menyadari bahwa Nabi Daniel tidaklah sembarangan orang Dia adalah hamba Allah yang dilindungi oleh kekuasanya yang mutlak Kejadian ini membuat Raja Nebuchadnezzar mengakui kehebatan Allah Walaupun ia sendiri tidak sepenuhnya menerima kebenaran agama Yang dibawa oleh Nabi Daniel Namun ujian tidak berhenti di situ Kesuksesan dan kebesaran yang diperoleh Nabi Daniel di istana Justru menimbulkan iri hati di kalangan pejabat kerajaan lainnya Para pejabat ini yang merasa terancam dengan keberadaan Nabi Daniel Mulai merencanakan berbagai intrik dan fitnah untuk menjatuhkannya Mereka berusaha membujuk Raja Agar memusuhi Nabi Daniel Dengan menuduhnya melakukan berbagai hal yang tidak sesuai dengan hukum kerajaan Salah satu fitnah terbesar yang mereka sabarkan adalah bahwa Nabi Daniel Beribadah kepada Tuhan selain Raja Yang dalam buku Babylonia adalah pengkhianatan besar Para pejabat kerajaan menyusun rencana licik Mereka menyakinkan Raja Nebuchadnezzar untuk mengeluarkan dekrit Yang melarang siapun untuk menyembah atau berdoa kepada Tuhan lain selain Raja Selama 30 hari Mereka tahu bahwa Nabi Daniel yang selalu setia beribadah kepada Allah Tidak akan menghentikan kebiasaannya tersebut Sesuai dugaan mereka Nabi Daniel tetap melaksanakan ibadahnya seperti biasa Berdoa menghadap Yerusalem tiga kali sehari Para pejabat tersebut segera melaporkan hal ini kepada Raja Dan Raja meskipun enggan Terpaksa memerintahkan penangkapan Nabi Daniel Karena dekrit yang telah dikeluarkan Raja Nebuchadnezzar sebenarnya merasa bersalah Karena harus menghukum Nabi Daniel Yang ia ketahui adalah seorang yang jujur dan penuh kebijaksanaan Namun ia terikat oleh hukum yang telah dibuatnya sendiri Dan tidak bisa mundur dari keputusan tersebut Akhirnya Nabi Daniel dihukum untuk dilemparkan ke dalam gua Yang dipenuhi dengan singa-singa lapar Sebuah hukuman yang pasti berujung pada kematian Namun disinilah mukjizat Allah kembali terlihat Ketika Nabi Daniel dilemparkan ke dalam gua Singa-singa yang kelaparan itu justru tidak menyentuhnya sama sekali Dengan izin Allah singa-singa tersebut menjadi jinak Dan hanya duduk di dekat Nabi Daniel Tanpa menunjukkan tanda-tanda agresi Nabi Daniel yang dalam kesendirian itu Terus berdoa dan memohon pertolongan Allah Dilindungi sepenuhnya dari bahaya yang mengancam nyawanya Selama berhari-hari di dalam gua Nabi Daniel tetap hidup tanpa terluka sedikitpun Hingga akhirnya Raja Nebuchadnezzar Yang terus menerus diliputi rasa gelisah Memutuskan untuk memeriksa keadaan Nabi Daniel Ketika Nabi Daniel berada di dalam kandang singa Waktu seolah berjalan lambat Setiap hari yang dilalui menjadi ujian kesabaran yang luar biasa Namun dengan iman yang tergoyakan Nabi Daniel tetap tegar menghadapi cobaan ini Singa-singa yang ganas itu dengan izin Allah Tidak melukai Nabi Daniel sedikitpun Mereka hanya mengelilinginya kadang mendekat Namun tak pernah mengganggu Ini adalah pertanda nyata bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa menjaga dan melindungi hambanya yang bertakwa Hari-hari berlalu Dan Nabi Daniel tetap hidup tanpa sedikitpun Merasakan ketakutan atau kelaparan Namun keadaan fisiknya tentu mulai menelahkan Karena kekurangan makanan Dalam kondisi seperti itu Allah yang menghap pengasih dan maha punya Yang tidak membiarkan hamba-hambanya Dalam kesulitan yang berkepanjangan Di saat yang sama Jauh di tempat lain Allah menggerakkan hati Nabi Arami Seorang Nabi yang hidup di Syam Daerah yang kini dikenal sebagai Suria Yordania dan Palestina Nabi Aramiya adalah seorang Nabi Yang juga dikenal dengan keteguhan iman dan ketatanya kepada Allah Suatu malam ketika Nabi Aramiya sedang beribadah Yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang memerintahkan untuk menyiapkan makanan Allah mengungkapkan kepadanya Bahwa makanan tersebut harus diberikan kepada Nabi Daniel Yang saat itu sedang dalam kesulitan besar di Babylonia Namun perintah ini menimbulkan kebingungan dalam hati Nabi Aramiya Bagaimana mungkin ia dapat membawa makanan kepada Nabi Daniel Yang berada jauh dari tempatnya di Syam Babylonia bukanlah kota yang dekat Dan perjalanan menuju ke sana Memerlukan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu Tetapi sebagai seorang Nabi Nabi Aramiya tahu bahwa perintah Allah selalu disertai Dengan kebijaksanaan dan pertolongan yang tidak terduga Ia dengan penuh keyakinan dan tanpa ragu Mematuhi perintah tersebut Nabi Aramiya mulai menyiapkan makanan dengan penuh keikhlasan Meskipun ia tidak mengetahui bagaimana makanan tersebut akan sampai kepada Nabi Daniel Setelah semuanya siap Nabi Aramiya berdoa memohon agar Allah menunjukkan jalannya Pada saat itulah sebuah mukjizat besar terjadi Dengan kekuasanya memindahkan Nabi Aramiya secara ajaib dari Syam ke Babylonia dalam sekejap mata Ini adalah peristiwa yang melampaui logika dan kemampuan manusia Namun bagi Allah segala sesuatu mungkin terjadi Nabi Aramiya tiba di depan kandang singa tanpa tahu bagaimana dia bisa sampai di sana Dengan penuh kegaguman ia melihat keajaiban ini sebagai tanda kebesaran Allah yang tidak terbatas Ketika Nabi Aramiya mendekati kandang singa Ia merasa heran sekaligus khawatir Bagaimana mungkin Nabi Daniel bisa tetap hidup di dalam kandang yang dipenuhi oleh binatang buas yang lapar Namun ketakjubannya sewakin bertambah ketika ia melihat Nabi Daniel berdiri di dalam kandang Sehat tanpa terluka sedikitpun Dikelilingi oleh singa-singa yang jinak Wajah Nabi Daniel memancarkan ketenangan dan keimanan yang mendalam Tanda bahwa ia benar-benar dilindungi oleh Allah Nabi Aramiya segera memberikan makanan yang telah disiapkannya kepada Nabi Daniel Saat itu suasana menjadi penuh haru dan syukur Mereka berdua menyadari bahwa ini adalah tanda dari kasih sayang Allah yang tidak terbatas kepada hambanya Nabi Daniel menerima makanan tersebut dengan penuh rasa syukur Dalam doanya ia mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Allah yang selalu mengingat hamba-hambanya Terutama dalam saat-saat yang paling sulit Nabi Daniel dan Nabi Aramiya bersama-sama memuji kebesaran Allah Atas mukjizat yang telah diberikan Mereka berdua tenggelam dalam doa dan zikir Mengingatkan diri bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang bertawakal kepadanya Setelah beberapa waktu Nabi Aramiya kembali dibindahkan oleh Allah ke tempat asalnya di Syam Membawa pesan bahwa pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang beriman dan bersabar Penemuan jenazah Nabi Daniel di masa Umar bin Khotab Waktu terus berlalu Dan perjalanan hidup Nabi Daniel yang penuh ujian dan mukjizat akhirnya mencapai akhir Setelah melalui berbagai cobaan dan mengalami mukjizat Allah SWT Nabi Daniel wafat Meskipun kisah hidupnya tidak dicantumkan dalam Al-Quran Nama dan perjuangannya tetap dikenang dan dihormati dalam sejarah Islam Khususnya pada masa penaklukan Iskandaria di bawah pemimpinan Khalifah Umar bin Khotab Pada tahun 641 Masehi Pasukan Islam yang dipimpin oleh Jenderal Amr bin As Berhasil menaklukan kota Iskandaria di Mesir Penaklukan ini merupakan salah satu pencapaian penting dalam sejarah awal Islam Dan menjadi bagian dari ekspansi wilayah kekuasaan Islam Selama proses pembersihan kota dan pemeriksaan bangunan-bangunan yang ada Pasukan Islam menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan Di dalam kota mereka menemukan sebuah makam yang tersembunyi dan terlindungi oleh tembok besi yang kuat Penemuan ini menarik perhatian dan rasa ingin tahu para tentara dan komandan Setelah berhasil membuka tembok tersebut Mereka menemukan sebuah makam yang tampak seperti tidak tersentuh oleh waktu Di dalam makam itu terbaring jenazah seorang laki-laki yang masih utuh Terbungkus kain kafan yang sangat indah Terbuat dari benang emas yang berkilauan Tubuh jenazah tersebut memiliki ukuran yang sangat besar Dan kondisinya masih sangat baik Meskipun telah berabad-abad lamanya Penemuan ini sekedar dilaporkan kepada Halifah Umar bin Khattab Pemimpin yang sangat berhati-hati dan bijaksana Halifah Umar bin Khattab yang dikenal karena kebijaksanaannya dan dedikasinya terhadap agama Islam Berasa perlu untuk memastikan kebenaran tentang jenazah yang ditemukan Yang meminta nasihat dari sahabatnya yang terkemuka Ali bin Abi Talib Yang dikenal dengan kebijaksanaannya dan kedalaman pengetahuannya Ali bin Abi Talib dengan penuh keyakinan dan pengetahuan sejarah yang mendalam Menyatakan bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Nabi Daniel Menurut tradisi dan pengetahuan yang ada Nabi Daniel adalah seorang Nabi di kalangan badai Israel Yang hidup pada masa yang sangat jauh dari waktu itu Penemuan jenazahnya yang utuh dan terawat dengan baik Serta kehususan kain kafannya Yang terbuat dari benang emas Memperkuat keyakinan bahwa ini adalah jenazah Nabi Daniel Halifah Umar bin Khattab dengan penuh pertimbangan Memutuskan untuk menghormati jenazah tersebut Yang memerintahkan agar jenazah Nabi Daniel Dikuburkan kembali di tempat yang tersembunyi Dan tidak dapat dicangkau oleh orang-orang Langkah ini diambil untuk mencegah kemungkinan terjadinya Penyembahan atau pengkultusan terhadap makam tersebut Yang bertentang dengan prinsip-prinsip Tauhid dalam Islam Selain itu sebagai bentuk penghormatan Dan untuk menjaga tempat tersebut dari kemungkinan pengalihan makna atau tujuan Halifah Umar bin Khattab memerintahkan Amar bin As Untuk membangun sebuah masjid di atas lokasi makam tersebut Masjid ini kemudian dikenal sebagai Masjid Nabi Daniel Pembangunan masjid ini tidak hanya berfokus sebagai tanda penghormatan kepada Nabi Daniel Tetapi juga sebagai tempat ibadah dan refleksi bagi umat Islam Yang mengunjungi tempat itu Masjid Nabi Daniel menjadi simbol dari penghargaan Dan penghormatan mendalam terhadap Nabi yang telah lama wafat Serta sebagai pengingat akan kekuasaan dan pertolongan Allah Yang selalu hadir bagi hambanya yang beriman Penemuan dan penguburan kembali jenazah Nabi Daniel Menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dan kehormatan sejarah Serta memahami makna yang mendalam dari setiap peristiwa dalam sejarah Islam Hingga kini terdapat beberapa tempat yang diklaim sebagai makam Daniel Di antaranya adalah di Chirkuk, Irak Di mana terdapat sebuah masjid yang dibangun di atas makam Yang diakini sebagai tempat peristirahatan terakhir Nabi Daniel Masjid ini memiliki arsitektur yang khas Dengan gapura, tiang-tiang dan kubah yang dihias Di sampingnya terdapat menara-menara yang berasal dari masa kekuasaan Mongol Selain di Irak, beberapa negara lain seperti Iran dan Mesir Juga mengklaim memiliki makam Nabi Daniel Namun hanya Allah yang maha mengetahui kebenaran dari lokasi makam tersebut Kisah Nabi Daniel adalah salah satu kisah yang mengaduk banyak hikmah dan pelajaran Meskipun tidak termasuk dalam 25 Nabi yang wajib diketahui dalam Islam Kisah hidupnya tetap relevan dan dapat dijadikan teladan Terutama dalam hal keteguhan iman dan keyakinan kepada Allah Nabi Daniel menunjukkan bahwa dengan ketakuan, kesabaran dan tawakal Seseorang dapat menghadapi berbagai ujian dan cobaan dengan tenang Karena Allah selalu bersama mereka yang berserah diri kepadanya Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat memperkuat iman kita kepada Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh